Anda masih bersama saya Farah Puntas di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Bupati Nonaktif Pekasi Neneng Hasanah Yassin dituntut 7 tahun 6 bulan pejara oleh Jaksa KPK pada sidang tuntutan yang digelati pengadilan tipikal Bandung Rabu Siang. Neneng diangkat terbukti bersalah menerima suap terkait dengan perizinan proyek Pekarta 10 miliar rupiah lebih dan 90 dolar Singapura. Sidang kasusua proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati Nonaktif Neneng Hasanah Yassin kembali digelar di pengadilan tipikal Bandung Rabu Siang dengan agenda tuntutan Jaksa. Dalam tuntutannya Jaksa KPK yang diketuai oleh Yadin menuntut Neneng Hasanah Yassin dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta serta subsider 4 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai Neneng terbukti bersalah telah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta 10 miliar lebih dan 90 dolar Singapura. Sesuai pasal 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain tuntutan hukuman penjara, Neneng pun dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti 318 juta jika tidak dibayar dalam waktu 1 tahun akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Tidak hanya itu, Neneng pun dituntut hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Menanggapi tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Neneng akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang yang akan datang. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi penyidik, bahwa B Undang-Undang mulai dari proses penyidikan sampai ke bandasidang tuntutan hari ini sudah sangat jujur. Seharusnya itu menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam menuntut. Jadi kalau 7 tahun 6 bulan ya mungkin bagi B Undang-Undang pribadi, bagi seorang ibu yang baru melakukan itu cukup berharga. Jadi harapan kita sih sebuah majelis mempertimbangkan kejujuran B Undang-Undang dalam pergara ini. Selain Neneng, Jaksa KPK pun menuntut 4 pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi lainnya yakni Jamaludin, Ex-Kadis PUPR, Dewi Tisnawati, Kadis PMP TSP, Sahat Maju Banjar Nahor, Ex-Kadis DPKPB, dan Neneng Rahmi, Ex-Kabit Tataruang PUPR Kabupaten Bekasi dengan hukuman masing-masing 6 tahun penjara. Sebelumnya sidang tuntutan Neneng Hasanah Yasin terpaksa ditunda karena Bupati Bekasi nonaktif tersebut baru melahirkan.